ketemuan 11 ya kita hari ini karena Rabu kemarin tanggal merah ya ya nanti Aska coba dikonfirmasi Patri apakah bisa ada kuliah pengganti ya nanti apakah di minggu ini kan besok sudah tanggal merah lagi ya jadi coba dikonfirmasi ditanyakan ke beliau nanti apakah akan diadakan kuliah pengganti di minggu yang sama atau tetap berjalan seperti semester lalu gitu ya baik Ibu yang akan kita pelajari pada pertemuan 11 yaitu persamaan diferensial linear ya tingkat N kemarin kita sudah pelajari ya tingkat N dengan coefficient variable persamaan linear Cao Chi dan Legend Ray ya jadi pada pertemuan kali ini coefficient karyanya adalah ini Cao Chi dan Legend Ray nah ini ya materinya ya Cao Chi Legend Ray dan tingkat 2 ya untuk yang pertama persamaan linear Cao Chi ya disini dilihat dapat lihat bentuk umumnya P0 ya X pangkat N dikalikan dengan D pangkat N Y per DX pangkat N ditambah dengan P1 X pangkat N-1 dikalikan dengan D pangkat N-1Y dibagi dengan DX pangkat N-1 sampai ini ditambah terus sampai ke P nya adalah N-1 ya nah dikalikan dengan DX X D per DX ditambahkan PN Y jadi sampai ke berapa N ya tergantung pangkat ya itu sama dengan QX ya masih seperti kemarin QX nah ini bentuk umum dari linear Cao Chi ya ini mengingat kembali mungkin kalian sudah belajar Cao Chi kan nah di mana P0 P1 sampai ke PN ini adalah konstanta konstanta dengan operator D sama dengan D per DX ini seperti kemarin ya jadi dimisalkan D besar itu adalah D per DX atau turunannya ya nah menjadi P0 X pangkat N D besar pangkat N ditambah P1 dikalikan X pangkat N min 1 dikalikan D pangkat N min 1 ditambahkan sampai ke ini PN min 1 X D besar ditambah PN dikalikan dengan Y sama dengan adalah QX ya nah ini apabila sudah di misalkan D per DX adalah D besar nah jika dimisalkan disini ada X nya adalah E pangkat Z atau kalau Z kita balik jadi D lan X gitu ya nah dan didefinisikan ada ini ada permisalan yang kedua kalau tadi kan D saja ya D besar saja ini D besar D unik gitu ya kalau Patrick sering bilangnya ini D cantik gitu ya kita sebut D cantik gitu ya sama dengan D per D Z maka D nya adalah D per DX D besar Y sama dengan D D per D Z dikalikan D Z per DX atau sama dengan 1 per X D per D Z ini menjadi X D besar Y sama dengan D per D Z atau ini sama dengan ini ya D cantik Y ya karena dia dari Y ya jadi D Y per D Z terhadap Z jadi D cantik Y ini turunan pertamanya terhadap Y ya sedangkan turunan keduanya atau D kuadrat Y sama dengan D per DX dari ini tadi nilai yang 1 per X DY per D Z nah ini menjadi 1 per X kuadrat dikalikan dengan D kuadrat Y juga diturunkan kan ini per D Z kuadrat min DY per D Z nah ini dapat dituliskan seperti ini ya X kuadrat D besar kuadrat Y turunan keduanya sama dengan D cantik dikalikan dengan D min 1 Y ini nanti permisalan ini yang akan kita substitusikan nanti disoal jadi berapa nilai D cantiknya DY turunan pertama dan turunan keduanya kalau misalkan ada lagi turunan ketiganya jadi sampai ke N disini jadi X pangkat N dikalikan D besar pangkat NY itu sama dengan D cantik dikalikan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 sampai seterusnya dikalikan D cantik min 3 jadi sampai ke turunan kesekian tergantung yang ada di soal sampai ke D cantik min N plus 1 jadi nanti di pahami alurnya saja ya jadi dari persamaan bentuk umum dimasukkan dimisalkan turunannya D besar ya lalu nanti dicari turunan terhadap Y-nya yang pertama kedua dan seterus setelah tadi didapat perbisalan di cantik tadi kita substitusikan nah substitusikan ke persamaan di atas jadi P0 ya jadi disubstitusikannya ini ya yang di ini dicantik Y ini disubstitusikan ke sini ya P0 lagi ke nah menjadi P0 D cantik dikalikan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 sampai dengan ini ya ini pengisalan kalau tergantung tadi turunan keberapanya ya D cantik min N plus 1 ditambahkan P1 nah diturunan keberapanya nanti D cantik dikalikan D cantik min 1 sampai ke N gitu ya nah sampai ditambahkan sampai PN min 1 D cantik plus PN dikalikan dengan Y semuanya itu sama dengan jadi Ki E pangkat Z nah jadi bukan Ki X lagi ya sudah berubah menjadi Ki E pangkat Z nah itu kira-kira persamaan linear dari Chauci ya persamaan diferensial linear dari Chauci ini kita lihat contoh ya ada contoh disini ada persamaan diferensial X pangkat 3 dikalikan D pangkat 3 ditambah 3X kuadrat D kuadrat D besarnya min 2X D besar plus 2 dikalikan Y sama dengan 0 maka dari situ kita transformasikan dulu disini dilihat pangkatnya 3 jadi kita transformasikan dulu dari X dari Ki X yang awalnya sama dengan Ki X menjadi Ki E pangkat Z jadi kita transformasikan X adalah E pangkat Z kemudian maka Z adalah X X misalkan lagi seperti tadi D cantiknya adalah D per D Z turunannya maka ini dituliskan kembali seperti ini kalau misalkan X D besar Y itu sama dengan D cantik Y jadi dari yang disini kalau misalkan X kuadrat D kuadrat Y itu sama dengan D cantik dikalikan D cantik min 1 Y seperti yang ini yang kedua keturunan kedua lalu yang ketiga atau X pangkat 3 D besar pangkat 3 Y itu sama dengan D cantik dikalikan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 dikalikan Y ini dituliskan seperti ini dulu setelah itu baru substitusikan kepersamaan soalnya ini mana yang X pangkat 3 mana X pangkat 2 dan yang X D disini jadi disempestitusikan jadi seperti ini D cantik dikalikan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 ditambah 3 ini dari sini kan dari 3 ini D D cantik dikalikan D cantik min 1 dikurang 2 D cantik karena ini 2 ya 2 X D jadi 2 D cantik ditambah 2 karena dari soalnya memang hanya 2 dikalikan Y sama dengan 0 dari sini kita dapat ini perkaliannya atau sederhananya adalah didapatkan D pangkat 3 min D cantik pangkat 3 min 3 D cantik plus 2 Y sama dengan 0 dari sini kita dapatkan persamaan karakteristiknya yaitu D cantik pangkat 3 min 3 D plus 2 ini kita uraikan seperti ini mendapatkan akar karakteristik ini jadi kita dapatkan D cantik min 1 kuadrat dikalikan dengan D cantik plus 2 dengan 0 nah ini kita dapat karakteristiknya berarti kan min jadi plus 1 1 dan min plus 2 menjadi min 2 akar-karakteristik ada 3 lalu kita tuliskan penyelesaian umumnya seperti yang kemarin yaitu Y sama dengan C1 E pangkat Z ini karena 1 kan nah yang kedua karena sama kan kemarin jadi ada Z nya di sini jadi plus C2 Z E pangkat Z ditambah C3 di sini E pangkat min 2 Z karena pangkatnya adalah min 2 akarnya adalah min 2 jadi pangkat min 2 Z nah setelah dapat penyelesaian umumnya kita kembalikan tadi kan Z nya di awal kan X sama dengan E pangkat Z maka Z adalah len X gitu kan nah maka diperoleh Y nya adalah C1 X plus C2 X len X ya ditambah dengan C3 ini 1 per X kuadra nah karena min ya tadi di bawah gitu ya nah itu untuk nomor satu ya jadi kalau yang masih lupa kalau sudah lupa kemarin penyelesaian umumnya seperti ini nanti bisa dibuka kembali powerpoint yang minggu lalu nomor 2 ini ada persamaan diferensial tetap ada pangkat 3 ya disini jadi X pangkat 3 dikalkan D besar pangkat 3 plus 2X D besar min 2 dikalkan Y sampai dengan X kuadrat nah disini nah dari soal tersebut kita transformasikan kembali ya seperti tadi X sama dengan E pangkat Z maka Z yang menjadi lan X ya jadi lalu D cantiknya adalah D per DZ nah maka dituliskan kembali juga seperti tadi kalau turunan kalau D X D besar Y nya menjadi D cantik Y gitu ya sampai ke 3 karena kebetulan disini pangkatnya juga soalnya sampai 3 gitu ya nah kalau misalkan pangkatnya 2 ya cukup 2 saja kalau pangkatnya sampai 4 mungkin ya dituliskan sampai ke 4 berarti nanti menjadi D cantik dikalikan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 dikalikan D cantik min 3 Y gitu ya kalau sampai pangkat 4 nah ini disubstitusikan nanti substitusikan ini dengan persamaan yang dari soal jadi ini D cantik dikalikan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 karena pangkat 3 ditambahkan ini 2 2 yang ini D cantik min 2 yang berpangkat 2 tidak ada ini sama dengan E pangkat 2 Z karena ini X nya adalah pangkat 2 kuadrat jadi di transformasi tadi diubah jadi E nya jadi berpangkat 2 juga Z itu sederhanakan atau dikalikan ya didapatkan D cantik min 1 dikalikan D cantik kuadrat min 2 D cantik plus 2 Y ini sama dengan ini ya E pangkat 2 sekarang didapatkan bersama karakteristik yang ini kan yang D cantik ini nah sama dengan 0 sekarang kita selesaikan akar karakteristik karakteristiknya bisa dilihat dari sini setelah difaktorkan gitu ya didapatkan ini D cantik min 1 jadi plus 1 kan akar nah sementara ini kita akarkan kita faktorkan ya didapatkan adalah plus minus kan jadi seperti yang tipe yang kemarin adanya tipe yang plus minus jadi 1 plus I dan 1 min I nah ini didapatkan fungsi komplementernya adalah YC nya sama dengan C1 E pangkat Z ditambah E pangkat Z ini kan C2 cos Z plus C3 sin Z nah ini karena ini disini tipe yang ini ya yang plus minus I nah kemarin kalau terlupa dibuka kembali PPT maka didapatkan integral khususnya YP sama dengan 1 per gitu ya ini faktorisasi yang kemarin nah yang tadi maksudnya yang ini ya first D cantik min 1 dikalikan D kuadrat D cantik kuadrat min 2 D cantik plus 2 dikalikan E pangkat 2 Z ya karena QX nya kan E pangkat 2 X ini sama dengan setengah E pangkat 2 Z ini adalah integral khusus setelah itu kita cari penyelesaian umumnya berarti kan tadi sudah dapat YC kan tinggal ditambahkan saja YC ini yang khusus dan sin Z ini ditambahkan dengan integral khusus dari GP jadi plus setengah E pangkat 2 Z seperti kemarin ya ini ya lalu terakhir dikembalikan lagi Z nya menjadi X kan sudah E pangkat X E pangkat Z X nya maka Z nya len X maka disini menjadi Y nya sama dengan C1 X X kan E pangkat Z plus X karena E pangkat Z X digalikan C2 cos Z nya jadi len X cos len X plus C3 sin Z nya jadi len X plus setengah X kuadrat sampai disini ada yang ingin ditanyakan mengenai persamaan Chowci mengapa integral khususnya Yt sama dengan Yt sama dengan D D kurang 1 dikali D kuadrat min 2D sampai 2 dikali E pangkat 2 Z itu bisa jadi setengah dikali E pangkat 2 Z ya Bu mungkin mengapa tiba-tiba bisa seperti itu mungkin ada yang kurang jenis dari saya terkait apa itu seperti itu ini penyelesaiannya sama seperti yang kemarin bintang jadi coba dibuka PPT nya ya karena Ibu belum uraikan ya ini kemarin ya jadi coba dibuka PPT nya untuk GP itu ini dicari ini seperti ini metode singkat itu pakai metode singkat ya Pak itu pakai metode singkat ini langsung D nya diganti dengan A disitu kan A nya 2 berarti jadi D nya diganti 2 jadi kan dulu kan YB seper FD kali E pangkat AX itu menjadi seper F A E pangkat AX jadi kalau 2 nya itu masuk ke D itu kan menjadi 2 minus 1 kan 1 kemudian 2 nya masuk ke yang belakang itu kan dikontekan 4 dikurangi 4 ditambah 2 jadi 1 kali 2 jadi 2 ya jadi setengah Assalamualaikum Patrik Waalaikumsalam maaf terlambat tadi iya Pak jadi ini intinya itu PD linear tingkat N dengan tolsen parabel itu kalau yang masih teratur jadi masih teratur ini ada 2 bentuk ya PD KAUCI dan LEGENDRE jadi nanti LEGENDRE juga akan dibahas lagi antara KAUCI dan LEGENDRE itu mirip sekali ya bedanya cuma kalau yang KAUCI itu hanya X saja tapi kalau LEGENDRE itu lebih lebih luas jadi AX plus B jadi beda sedikit beda sedikit dan itu pengaruhnya hanya KAUCI dan A-nya dan A-nya saja terlihat jadi ini dari BD linear tingkat N dengan koalisen parabel yang merupakan BD KAUCI ini yang bentuknya masih teratur di situ ada E kemudian E kuater E pangkat 3 dan seterusnya di situ kejanya itu masih teratur jadi pembahasannya bisa sampai tingkatnya tingkat N lebih luas tapi nanti kalau yang tidak teratur selain BD KAUCI dan LEGENDRE nanti pembahasannya hanya sampai tingkat 2 jadi disini dengan transformasi seperti yang tadi kita coba itu menghasilkan BD linear tingkat N dengan koalisen konstan jadi kita harus kembali lagi yang kemarin yang dibahas sebelumnya jadi lingkat-ingkat dengan koalisen konstan jadi penyelesaian umumnya kan YC ditambah YP YC-nya itu dari diperoleh akar-akar karakteristik kemudian YP-nya bisa dicari dari ada beberapa beberapa ini ya beberapa metode jadi salah satu ini mudah yang kita gunakan kalau bentuk-bentuknya memang memiliki syarat untuk menggunakan metode singkat kita bisa gunakan metode singkatnya seperti tadi bentuk YP-AX itu sangat mudah menggunakan metode singkat asal F-A-nya tidak 0 jadi kalau dalam contoh yang ini F-A-nya 2 jadi kita bisa pakai jadi langsung ketemu YP-nya sama setengah YP-2 Z jadi tidak perlu lagi kita proses dengan penyelesaian yang panjang seperti sebelumnya jadi khusus untuk bentuk-bentuk yang bisa menggunakan metode singkat jadi metode singkat waktu yang pembahasan kemarin kan ada E-pangkat AX terus A-pangkat B ada SIN AX B atau kos AX B itu yang diproses yang genap saja yang pangkat genap yang kemarin contohnya sudah ada yang pangkat kemana genap kemudian yang pangkat kecil nanti di proses lagi dengan cara yang kemarin sudah kita belajar kemudian ada juga yang bentuk X pangkat N dengan menuliskan super FD itu menjadi bentuk pangkat naik kemudian ada lagi kombinasi P-pangkat AX VX VX-nya bisa bisa kos bisa SIN bisa X pangkat N jadi itu kombinasinya kemudian ada satu lagi yang saya tidak menyarankan untuk digunakan karena panjang juga meskipun disebut metrising tapi penggunaannya itu kurang bisa menguntungkan tapi secara teori itu benar oke begitu tadi pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya bintang ya ya bisa dipahami bisa dipahami Pak terima kasih yang lain mungkin ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan silahkan dilanjutkan Bu Asri jadi yang metode legendre ini mirip dari dengan logik yang berbeda disitu ada A nya disitu A X B jadi nanti yang terpengaruh adalah A nya disitu tapi yang selebihnya mirip silahkan Bu Asri baik baik Pak Tri untuk yang kedua bersamaan linear legendre bentuk umumnya seperti ini P0 dikalikan dengan A X plus B pangkat N jadi bedanya di ini nilai A X plus B di sini pangkat N dikalikan dengan D pangkat N Y dibagi dengan D X pangkat N ditambahkan sampai ke P1 ditambahkan sampai ke PN min 1 dikalikan A X plus B dikalikan D Y per D X turunannya ditambah dengan PN Y sama dengan D X di sini di mana sama ya P0 P1 PN konstanta lalu operator tadi misalkan D besarnya sama dengan D per D X ini kalau tadi kan D per D Z kalau di persamaan sebelumnya kalau di sini D per D X menjadi P0 X pangkat N jadi dikalikan dengan D di turunannya besar pangkat N ditambah dengan P1 dikalikan dengan X pangkat N min 1 dikalikan D besar pangkat N min 1 ditambah sampai dengan ke PN min 1 X D besar plus PN dikalikan dengan Y itu sama dengan QX jadi bedanya salah satunya di AX plus B nya dengan yang sebelumnya tadi ya Cauci dan permisalan D besarnya D per D X selanjutnya jika dimisalkan itu AX plus B sama dengan E pangkat Z kalau tadi kan ini ya X ya yang dimisalkan E pangkat Z kalau Cauci kalau Legend Ray ini AX plus B sama dengan E pangkat Z atau maka Z nya menjadi bukan len X tapi len AX plus B didefinisikan D cantik ya ini sama dengan D per D Z maka turunannya jadi seperti ini jadi ada D besar Y D Y per D X ini menjadi A per AX plus B A dikalikan D per D X nah ini menjadi AX plus B karena D per D Z nya menjadi D ini ya D Y dikalikan dengan A dikalikan D Y sama dengan A dikalikan D Y per D Z sama dengan A D cantik Y nah itu untuk yang pertama yang kedua atau D kuadrat Y itu menjadi seperti ini A nya kuadrat dibagi AX plus B nya juga kuadrat dikalikan turunan kedua D kuadrat Y per D Z kuadrat dikurang D Y per D Z nah ini menjadi karena kuadrat semua ya AX plus B kuadrat D kuadrat Y turunan kedua ini sama dengan A nya juga jadi kuadrat D cantik dikalikan D cantik min 1 Y nah ini sampai ke turunannya menjadi AX plus B eh pangkat N nanti kan menyesuaikan Y dikalikan dengan S sama dengan hasilnya A pangkat N tergantung N nya turunan beberapa ya dikalikan dengan D cantik dengan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 sampai ke D cantik min N plus 1 Y nah setelah itu didapatkan ini substitusinya nilai yang tadi P0 yang di depan ini ya itu disubstitusikan dengan ini ya turunan turunan yang dihasilkan remisalan tadi menjadi ini P0 dikalikan A pangkat N D cantik dengan D cantik min 1 dikalikan D cantik min 2 sampai dengan D cantik min N plus 1 lalu begitu juga dengan P1 seperti itu A pangkat N min 1 dikalikan D cantik dengan D cantik min 1 dan seterusnya ditambahkan sampai ke PN min 1 ya tergantung nanti ke P keberapa gitu ya A dikalikan D cantik plus PN dikalikan Y itu sama dengan key-nya E pangkat Z min B per A ya jadi biadanya juga di sini key E pangkat min E pangkat Z min B per A disini ada contoh ya selesaikan disini ada persamaan diferensial yang X plus 2 kuadrat D kuadrat nah disini ciri hasilin soalnya adalah berupa ini dari A X plus B kan karena tadi ini merupakan legendary yang ini ya maka seperti ini kan X plus 2 kuadrat D kuadrat min X plus 2 D plus 1 Y nah ini kan sudah menggunakan yang legendary ya soal seperti ini sama dengan 3 X plus 4 kita misalkan dulu tadi X plus B nya sama dengan E pangkat Z kan maka X plus 2 nya E pangkat Z atau Z nya adalah len X plus 2 nah didefinisikan D cantiknya adalah D per DZ maka X plus 2 DY sama dengan D cantik Y sementara X plus 2 kuadrat D kuadrat Y menjadi D cantik dikalikan D cantik min 1 nah sudah dituliskan keduanya karena hanya sampai ke 2 ya tempatnya disini kita substitusikan dengan soal yang tadi jadi soal yang ini ya plus 1 tadi jadi D cantik dikalikan D cantik min 1 min D cantik ya plus 1 nah Y sama dengan 3 dikali E pangkat Z min 2 plus 4 ini dari ini ya 3X plus 4 nah X nya disubstitusikan yang ini E min Z nya di jadi min 2 ya 2 nya plus 4 nah didapatkan D cantik min 1 kuadrat dikali Y itu sama dengan 3 kali Z min ini ya 2 dari ini ya min 6 plus 4 ya nah maka kita ambil persamaan karakteristiknya jadi D cantik min 1 kuadrat sama dengan 0 nah kita lihat akarnya berarti kan kalau min jadi plus plus ya jadi 1 1 ada 2 maka didapatkan fungsi komplementernya YC sama dengan C1 E pangkat Z ditambah C2 Z E pangkat Z karena akar kembar ya nah lalu integral khususnya YP nya menjadi 1 per D min 1 kuadrat dikalikan ini tadi QX nya tadi 3 E pangkat Z min 2 itu sama dengan ini seperti tadi ya yang dijelaskan 3 per 2 Z kuadrat E pangkat Z min 2 nah penyelesaian umumnya maka tadi C YC plus YP ya jadi Y nya jadi C1 E pangkat Z plus C2 Z E pangkat Z plus 3 per 2 Z kuadrat E pangkat Z min 2 nah setelah itu dikembalikan lagi X Z nya menjadi X kembali maka Z yang tadi len X plus 2 diperoleh tinggal dimasukkan saja atau substituskan saja ya Z nya menjadi Y sama dengan C1 X plus 2 plus C2 X plus 2 len X plus 2 karena ini Z ya pangkat Z ya nah plus 3 per 2 X plus 2 ya len kuadrat X plus 2 nah itu ada nomor 1 ya setelah itu ada soal lainnya misalkan ini disini ada soal 3 X plus 2 kuadrat D kuadrat ya plus 3 dikalikan 3 X plus 2 D min 6 Y sama dengan 3 X kuadrat plus 4 X plus 1 nah ini berarti dapat dilihat A X plus B nya itu yang 3 X plus 2 ya berarti kita misalkan itu dengan E pangkat Z maka didapat Z nya adalah len 3 X plus 2 didefinisikan D cantiknya D per D Z maka didapatkan ini 3 X plus 2 dari D besar Y sama dengan 3 D cantik Y sementara 3 X plus 2 kuadrat D kuadrat Y jadi 3 kuadrat D cantik dikalikan D cantik min 1 Y jadi ini disesuaikan dengan soalnya ya sudah diketahui maka disubstitusikan ke sini dituliskan kembali menjadi 9 karena ini ya 3 kuadrat 9 D cantik dikalikan D cantik min 1 plus 9 dikalikan karena ini 3 dan 3 ya disini 3 dan 3 jadi 9 D cantik min 36 dikalikan Y ini sama dengan 1 per 3 9 X kuadrat plus 12 X plus 4 min 1 setelah itu kita ini ya menjadi 9 D cantik kuadrat min 36 Y ya kita sederhanakan ya tadi sama dengan 1 per 3 3 X ya plus min 4 min 1 3 kuadrat min 1 ya disitu ya tertutup ya disini ya selanjutnya didapatkan nah ini ya dibagi ya menjadi D cantik kuadrat min 4 Y sama dengan 1 per 27 E pangkat 2 Z min 1 ya disederhanakan seperti ini maka supaya menghasilkan persamaan karakteristik ini di cantik kuadrat min 4 ya jadi sama-sama dibagi 9 disini nah setelah dapat persamaan karakteristiknya didapatkan akar-akarnya min 2 dan 2 nah lalu kita tuliskan dalam fungsi komplementer C1 YC ya C1 sama dengan E pangkat min 2 Z plus C2 E pangkat 2 Z maka didapatkan integral khususnya YP sama dengan 1 per ini ya D cantik kuadrat min 4 dikalikan ini tadi 1 per 27 dikalikan E pangkat 2 Z min 1 selanjutnya didapatkan ini ya nanti dikalikan didapatkan hasilnya adalah 1 per 108 Z dikalikan E pangkat 2 Z plus 1 per 108 setelah dikalikan ini ya jadi dicari dulu ya jadi penyelesaian umumnya tadi YC ya ditambah YP menjadi Y sama dengan C1 E pangkat min 2 X plus 2 Z plus C2 E pangkat 2 Z plus 108 ini ya Z dikalikan E pangkat 2 Z per 1 per 1 108 kembalikan lagi kan tadi dari Z ke X jadi Z nya adalah len 3 X plus 2 maka menjadi Y nya sama dengan C1 3 X plus 2 pangkat min 2 dengan pangkat min 2 plus C2 X 3 X plus 2 pangkat 2 plus ini 101 per 108 3 X plus 2 kuadrat len 2 X plus 2 plus 1 per 108 sampai disini ada yang ingin ditanyakan untuk PD ini ya legendary duniar legendary kej ada yang in seaham di kej kej Terima kasih. 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 U menjadi YP-nya menjadi seper D-1 kali U. Coba dicerai-cerai dulu ya, U-nya dapat berapa. Tapi seper D-1 3F pangkat Z. Berarti kan menjadi bedilinier tingkat 1 ya. Jadi D-1 U sama dengan 3F pangkat Z. Z. Berarti faktor integrasinya kan di situ E pangkat integral-1 D-Z. Jadi E pangkat Z. E pangkat main Z ya. Jadi E pangkat main Z. Jadi yang di belakang kan E pangkat main Z kali E pangkat Z. Jadi tinggal integral 3 D-Z saja. Berarti integral 3 D-Z menjadi Z ya. Nah coba ini cerai-cerai. Jadi benar nggak nanti menghasilkan 3 per 2 Z kuadrat E pangkat Z. Misalnya kebetulan nggak bawa pen ya. Nggak bawa pen-pen. Jadi ini karena posisi saya sedang di daerah Dompu. Dompu itu Bima ya. Di manusia Tenggara Parade. Jadi sedang ada kegiatan acara ini. Ini coba dicoret-coret ya. Jadi menjadi D ya. D U D Z main U sama dengan 3 E pangkat Z. Itu kan beda linear tingkat 1 ya. Berarti U kali E pangkat main Z sama dengan integral 3 D-Z ya. Integral 3 D-Z kan jadi Y. Kemudian yang di depan tadi kan U kali E pangkat main Z jadi D kalikan E pangkat Z jadi U sama dengan Z E pangkat Z. Ada tiganya ya. U sama dengan 3 Z E pangkat Z. Itu U nya ya. Jadi U sama dengan 3 Z E pangkat Z. Nah kemudian proses lagi YP-nya menjadi seperti D-1 3 Z E pangkat Z. Jadi 3 Z E pangkat Z. Jadi ketemu lagi beda tingkat 1 ya. Linea tingkat 1. Sehingga YP kali E pangkat main Z sama dengan integral. Tadi kan 3 Z E pangkat Z dikalikan E pangkat main Z. Jadi E pangkat Z-nya hilang. Jadi tinggal integral 3 Z D-Z ya. Integral D-Z D-Z kan 3 per 2 Z kuadrat ya. 3 per 2 Z kuadrat. Jadi di depan tadi YP kali E pangkat main Z sama dengan 3 per 2 Z e pangkat. Nah 3 per 2 Z kuadrat E pangkat. Nah 3 per 2 Z kuadrat dulu ya. Jadi kan di depannya kan YP kali E pangkat main Z sama dengan 3 per 2 Z kuadrat. Jadi 3 per 2 Z kuadrat. Kemudian yang di depan tadi E pangkat main Z kan dikalikan E pangkat Z. Jadi yang di depan hilang tinggal YP sama dengan 3 per 2 Z kuadrat E pangkat Z. Jadi menjadi nilai yang itu ya. Jadi sudah ketemu. Bisa di pahami enggak? Jadi saya enggak tulis karena enggak bawa band ya. Jadi penjelasan saya bisa dipahami. Jadi hasil 3 per 2 Z kuadrat E pangkat Z gitu. Jadi kalau yang main 2 kan langsung dengan metode sikat tadi ya. Jadi main 2 itu kan ditulis E 2 E pangkat 0 X ya. 0 masuk ke Z menjadi main 1 kuadrat ya penyebutnya. Jadi menjadi 1 ya. Ada yang belum jelas? Jadi kenapa hasilnya itu? Jadi memang sengaja di BPD ini tidak saya tulis secara detail. Karena kan ini menggunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau di BPD yang sebelumnya kalau ada yang seperti ini kan saya tulis detail ya. Jadi memang untuk belajar ya kita harus tetap coret-coret. Yang enggak bisa langsung membaca saja. Jadi matematika itu enggak bisa dipacar saja. Jadi kita harus tulis ya. Meskipun belajar tidak bisa hanya membaca. Jadi harus kita coret-coret. Apakah betul yang ada di situ itu hasilnya sama dengan yang kita tulis ya. Kalau sudah sama ya berarti sudah mengerti ya. Kalau misalnya belum sama ya ada kemungkinan juga saya ada salah ketik juga ya. Kemungkinan ya di BPD ini kan ya kadang-kadang kita ngetik tapi ada kesalahan. Jadi kalau ada yang memang tidak sama silahkan dibanyakan. Jadi saya akan cek kembali apakah memang ada kesalahan dalam komitikan. Jadi tidak selalu yang ada di BPD ini benar ya. Kadang-kadang ya dalam komitikan ada yang salah ya. Oke ada yang bertanya lagi. Sudah Tusan Dipahami ini kenapa jadi 3.2 Z kuadrat FKZ dikurang 2 Pak. Mungkin sudah cukup jelas dari saya. Terima kasih banyak. Yang lain mungkin. Jadi hasil terakhir itu harus dikembalikan ke variable X ya. Di situ kan tadi ada FKZ, ada Z ya. Itu harus dikembalikan ke variable X ya. Jadi hasil terakhir ada yang di bawah itu ya. Yang lain ada pertanyaan. Sudah jelas Pak. Oke. Mungkin lanjut Bu Nur. Baik Pak Tri untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Ada bahan diskusi ya. Jadi silakan kalian buka dari alam S ya. Badan diskusi. Silakan dikerjakan ya. Nanti apabila ada yang ingin menjawab. Silakan raise hand atau berbicara ya. Sudah Ibu buka tadi. Oke. Ada soal nomor 1 AB dan 2 AB ya. Jadi silakan dicoba nih. Yang nomor 1 menggunakan bersama diferensial yang linear Chow Chi. Pangkat 3 dan 2 ya di sini. Yang nomor 2. Legendry ya. Di sini sama-sama tangga 2 ya di sini. Silakan dicoba ya. Ibu saya mau nyoba nomor 2 A. Oke. Silakan Tania. Oke Ibu. Saya izin saya screen ya. Iya. 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 Ini untuk nomor 2-nya. Jadi pertanyaan itu kita disuruh untuk selesaikan PD linear legendary di mana D-nya itu D per Dx. Nah, saya ngambil nomor A yang dimana PD-nya itu 2x plus 1 kuadrat dikali D kuadrat min 2 dikali 2x plus 1 D min 12y sama dengan 6x. Nah, sama kayak cara yang legendary yang udah dijelasin tadi. Kita pertama misalkan 2x plus 1 di sini itu sebagai E pangkat Z atau Z sama dengan len 2x plus 1. Dan didefinisikan bahwa D cantik sama dengan D per Dz. Nah, maka yang pertama kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari 2x plus 1 itu kan 2. Berarti 2dy. Sedangkan turunan kedua untuk 2x plus 1 kuadrat itu D kuadrat D cantik dikali D cantik min 1y. Nah, kemudian kita substitusikan ke PD-nya di sini. Jadinya 2x plus 1 kuadrat itu kan yang ini berarti 4d. 4d dikali D min 1y. Tapi y-nya nggak dipakai jadi cuma sampai D min 1 doang. Dan min 2 dikali 2dy karena 2dy ini dari 2x plus 1dy di sini. Min 12y sama dengan 6 F pangkat Z min 1 per 2. Ini dapat dari sini. Jadi, kalau 2x plus 1 sama dengan F pangkat Z berarti X-nya sama dengan F pangkat Z min 1 per 2. Nah, habis itu ini tinggal dikali aja dan didapatkan 4D kuadrat min 4D min 4dy min 12y sama dengan 3 F pangkat Z min 3. Karena ini kan dicoret jadinya 3. Nah, dapat PD liniernya F pangkat Z karena F pangkat 0 itu kan 1. Dan ini untuk mempermudah menemukan YP-nya. Yang pertama, untuk mencari YC kita persamaan karakteristiknya itu kan yang ini. Berarti PD kuadrat min 8D min 12 sama dengan 0. Nah, ini sama aja kayak 2D min 6 dikali 2D plus 2 dan dihasilkan D-nya itu sama dengan 3 dan D-nya sama dengan min 1. Jadi, fungsi komplementernya YC-nya itu C1 E pangkat min Z plus C2 E pangkat 3Z. Nah, ini untuk mencari nilai YP-nya. Yang pertama itu kita cari integral khususnya. Jadi, ini kan kita fokusnya ke sini. Nah, berarti kita dapat 2 integral khusus atau 2YP di sini. Berarti YP-nya yang pertama 1 per 2D min 6 dikali 2D plus 2 dikali 3E pangkat Z. Karena 3E pangkat Z suku pertama dari QX-nya yang ini. Yang di mana D-nya itu sama dengan 1. Karena E pangkat Z itu Z-nya 1 gitu. Nah, berarti kita masukin, kita substitusikan kalau D sama dengan 1 ini ke D di sini. Dan dihasilkan min 3E pangkat Z per 16. Nah, untuk YP yang kedua, kita fokusnya ke yang min 3E pangkat 0Z yang ini. Nah, jadinya 1 per 2D min 6 dikali 2D plus 2 dikali min 3E pangkat 0Z di mana D-nya sama dengan 0. Dan setelah dihitung, hasilnya itu 1 per 4. Nah, berarti penyelesaian umumnya YC plus YP, YC-nya C1E pangkat min Z plus C2E pangkat 3Z. Sedangkan YP-nya ada 2, yaitu min 3 per 16E pangkat Z plus 1 per 4. Di sini tadi saya lupa buat ngembalikan X-nya. Jadi, saya kembalikan di sini, Y-nya sama dengan C1 kali 2X plus 1 karena E pangkat Z itu kan tadi E pangkat Z itu 2X plus 1 di sini. Jadi, di sini saya kembalikan C1 dikali 2X plus 1 min 1 plus C2 dikali 2X plus 1 pangkat 3. Karena di sini E pangkat 3Z min 3 per 16E pangkat 2X plus 1 plus 1 per 4. Habis itu 2X plus 1 yang ini ditaruh bawah supaya min-nya hilang. Jadinya Y sama dengan C1 per 2X plus 1 plus C2 dikali 2X plus 1 pangkat 3 min 3 per 16E pangkat 1 plus C per 4. Begitu, Bu. Oke, itu tadi untuk YP yang min 3E pangkat Z per 16 sudah benar ya. Untuk YP yang 1 per 4, D-nya didapatkan berapa? 0 ya di situ. 6P yang di sini. Jadi, habis tinggal benar ke min 6 dikali 2 ya. Karena di situ persamaannya 2D min 6, 2D plus 2 ya. Ya, min 6 plus 2 ya benar. Min-min ya di situ ya jadi positif ya. Oke, benar. Untuk nomor 2A nanti dimasukkan di forum diskusi ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, tahniah. Siapa tadi yang mau menjawab nomor 2A dan 1A yang cek di kolom cek tadi? Silahkan ya. Ntar Ibu dikit lagi ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Jadi untuk nomor 1A Soalnya itu X pangkat 3 D pangkat 3 Min 2 X Kwadrat di kwadrat Y Sama dengan X plus 9 X Berarti ini kita ubah dulu Jadi di persamaan D cantik ya D cantik Karena ini pangkat 3 Berarti D cantik D cantik dikali D cantik min 1 Dikali D Min 2 Dikurang Karena ini pangkat 2 Berarti Ini Berarti D cantik Sampai min 1 Oh ini kurang min 2 Maaf Disini Sama dengan Epa Z Ditambah Sinon Z Berarti Mohon maaf ibu Saya Tadi Yang ngeliat Kalau harus ada Dua disini Jadi kayak berpengaruh Dari sampai ke bawah Iya Diperbaiki dulu ya Iya Mohon maaf ibu Iya Ini sih ibu Saya Saya Kenyang Nomak 2B ya ibu Iya Silahkan Bintang Nah Jadi disini Tadi pada Soal Forum diskusi Tadi itu Ini ada X Ditambah 2 Kuadrat Dikali D Kuadrat Dikurang X Ditambah 2 Dikali D Tambah 1 Kali Y Sama dengan 3X Tambah 4 Yang dimana D Sama dengan D D per DX Tadi itu Yang nomor 2 Itu Langkah penyelesaian Itu menggunakan Metode Legendre ya Tadi Metode penyelesaian Itu menggunakan Metode Legendre Yang nomor 2 Nah tadi itu Misalkan X tambah 2 Sama dengan F angkat Z Atau Z sama dengan Lem X Ditambah 2 Lalu Didefinisikan Ini D D cantik D cantik Sama dengan D per D Z Do per D Do Z Koma Do per Do Z Maka X tambah 2 Dikali D Dikali Y Sama dengan D cantik Dikali Y Serta X tambah 2 Kuadrat Dikali D Kuadrat Dikali Y Sama dengan D cantik Kuadrat Dikali D D cantik D cantik Min 1 Dikali Y Lalu selanjutnya Proses substitusinya ini D cantik D kali D cantik Min 1 Dikali D Dikali D Ditambah 1 Y Sama dengan 3 Mungkin Tadi Ini E pangkat Z Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Dari persamaan ini X tambah 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Jadi ini Jadi ini 3 dikali E pangkat Z Min 2 Ditambah 4 Lalu ini Untuk Mungkin ini kita Kali ya D kuadrat Min 2 D Tambah 1 Ini D cantik Kuadrat D D cantik Kuadrat Dikurang 2 D cantik Tambah 1 Karena Minus D cantik D Kurang D cantik Tambah 1 Y Sama dengan 3 E pangkat Z Min 2 Lalu ini Difaktorkan Dari persamaan ini Menjadi D cantik Min 1 Dikali D cantik Min 1 Dikali Y Sama dengan 3 kali E pangkat Z Minus 2 Nah mungkin Ini Akar karakteristiknya Itu adalah 1,1 Persamaan Karakteristiknya Itu D Min 1 Kuadrat Sama dengan 0 Untuk fungsi Komplementernya Dari Dari Penggunaan Akar karakteristik Tersebut Adalah GC Sama dengan C1 Dikali E pangkat Z Ditambah C kuadrat Dikali Z Dikali E pangkat Z Ini tadi Ini Integral khususnya Ini adalah YP Sama dengan 1 D D D Min 1 Kuadrat Dikali 3 Kali E pangkat Z Min 2 Sama dengan Ini Dipecah Dipecah Jadi Ping lesaian Pada PD Linear Tersebut Adalah Y sama dengan C1 Kali E pangkat Z Ditambah C2 Dikali Z Dikali E pangkat Z Ditambah 3 Per 2 Dikali Z Kuadrat Dikali E pangkat Z Min 2 2 Namun Namun Apabila Mengembalikan Pada Persamaan Z Sama dengan Len X Tambah 2 Tersebut Adalah Y Sama dengan C1 C1 Dikali E Pangkat Len X Tambah 2 Ditambah C2 Dikali E Pangkat Len X Tambah 2 Dikali Len X Tambah 2 Ditambah 3 Per 2 Len X Tambah 2 Kuadrat Dikali E Pangkat Len X Tambah 2 Dikurang 2 Maka Y Sama Dengan Ini C1 Dikali X Tambah 2 Karena E Pangkat Len X Tambah 2 X Tambah 2 E Pangkat Len X Tambah 2 X Tambah 2 C1 Dikali X Tambah 2 Tambah C2 Dikali X Tambah 2 Dikali Len X Tambah 2 Ditambah 3 2 Len X Tambah 2 Kuadrat Dikurang 2 Mungkin Seperti Ini Bu Jawabannya Iya Sudah Benar Bintang Tadi Sama Integral Khususnya Itu Dengan Contoh Soal Tadi Di PPT Kalau tidak Salah Lebih Direncikan Lagi Kalau Masukkan Rum Diskusi Ada Catatan Di Bawahnya Untuk Penyelesaiannya Oke Bintang Iya Ibu Nanti Dirincikan Kembali Itu Sama Tadi Hasilnya Kebetulan Masih Ada Yang Mau Menjawab Oke Tadi Sudah Tiga Soal Fawzan Tadi Yang Mengerjakan Nomor 1A Silahkan Fawzan Sudah Selesai Diperbaiki Oh ya Mengingatkan Kalian ya Kalau Misalkan Belum Mengerjakan Tugas Mandiri Silahkan Dikerjakan Ya Yang sudah Mengerjakan Forum diskusi Silahkan Di upload Ke kolom Forum diskusi Nanti Bisa Direkap Siapa Saja Yang sudah Menjawab Soal Latihan Misalkan Dan Mengerjakan Tugas Mandiri Menjadi Nilai Tugas Di Akhir Nanti Tugas 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 Terima kasih. 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 Oke, diturunkan ya, jadi koset. Oke, ke kiri lagi. Sudah tepat ya kelihatannya. Cuman yang penyelesaian Y akhirnya Z-nya belum dirubah ke X ya. Oh iya tadi, salah penulisan saja ya, X-nya harusnya. Oke, lupa itu. Iya, jadi dihapus, dibenarkan saja. Oke, cukup. Bagus ya, Fauzan sudah. Ini nanti teman-teman lainnya agar bisa melihat, Fauzan dikirimkan PDF-nya di forum diskusi ya. Jadi, ada yang belum bisa merincikan itu YP-nya ya, integral khususnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Oke, sudah semua ya soal forum diskusinya. Silahkan di-share ya di forum ya, biar teman-temannya bisa sambil belajar juga ya. Dan jangan lupa tugas mandirinya langsung dikerjakan supaya masih ingat gitu ya. Oke, dicukupkan saja ya mungkin. Bagaimana Pak Tri? Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup ya. Jadi, untuk tukang mandiri sudah saya set untuk deadline-nya. Kan sampai mengembangkan. Ya, silahkan ditutup. Baik, Pak Tri. Kita akhiri ya pertemuan ke-11 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.